Halo, selamat datang kembali ke channel ini. Kali ini saya akan membahas kewaya lanjutan dari film pertolongan sang anak dewa, Percy Jackson, dengan judul Percy Jackson, Sea of Monster yang dirilis tahun 2013. Film bertodulasi 106 menit ini masih dibintangi oleh Logan Lerman sebagai Percy Jackson, Alexandra Daddario sebagai Annabeth, dan Brandon T. Jackson sebagai Grover Underwood. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Film diawali dengan cerita mengenai 4 anak berdarah campuran yang sedang berlari dari kejaran Cyclops. 4 orang anak itu bernama Talia, Luke, Annabeth, dan Grover. Saat sedang melarikan diri, Grover terjatuh dan mengalami luka di kakinya. Talia yang melihat itu lalu menyuruh Annabeth dan Luke untuk menolong Grover dan dia akan berlari ke hutan untuk mengalihkan perhatian dari Cyclops. Tetapi sayangnya, Talia ditangkap dan diserang hingga membuatnya sekarat. Zeus yang melihat itu lalu mencari cara untuk membuat anaknya tetap hidup. Ia lalu mengubah Talia menjadi pohon pelindung perkemahan. Hal itu akan membuat anak-anak dewa tidak lagi dapat diserang oleh siapa saja yang berniat membunuh mereka. Dan film pun baru saja dimulai. Di perkemahan, Percy dan teman-temannya sedang melakukan latihan untuk memperebutkan cincin merah. Ia bersengketa dengan Clarissa. Percy berhasil melewati semua tantangan dan Clarissa berada jauh di belakangnya. Tetapi ketika ingin mengambil cincin merah yang sudah ada di hadapannya, Percy melihat salah seorang temannya tersangkut di tali dan tidak ada yang mau menolongnya. Percy tidak jadi mengambil cincin merah itu dan melompat kembali ke bawah untuk menyelamatkan temannya dan membiarkan Clarissa untuk memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan, Percy lalu diajak oleh Clarissa. Annabeth lalu membela Percy dengan mengatakan semua pencapaian Talia di perkemahan tidak bisa dibandingkan. Dengan prestasi Percy yang bisa menyelamatkan Olympus. Clarissa yang marah dan merasa tidak dihargai lalu pergi meninggalkan mereka. Percy lalu pergi ke dana untuk memenangkan diri. Sambil menyembuhkan luka, ia lalu mulai bercerita tentang apa saja yang baru saja dialaminya dengan harapan Poseidon mendengarnya dan membantunya memberi jawaban. Merasa tidak ditanggapi, ia lalu pergi dari tempat itu. Percy lalu pergi ke Big House. Di sana dia bertemu dengan Siron. Siron menyampaikan sebuah kabar yang mengejutkan kalau Percy bukanlah satu-satunya anak dari Poseidon. Ia lalu diantar masuk ke rumah dan alangkah terkejutnya ketika dia mengetahui kalau saudaranya adalah seorang Cyclops bernama Jason. Percy dan Jason menjadi bahan pembicaraan seluruh perkemahan. Sisi perkemahan menganggap Cyclops adalah makhluk jahat sejak kejadian yang menimpa Talia. Di tengah makan siang itu, Jason mencium bau banteng dan tiba-tiba saja pelindung perkemahan bergitar hebat. Mereka lalu bersama menuju sumber getaran itu dan menemukan banteng Holokis yang berhasil merubukkan pelindung perkemahan. Banteng itu kemudian menyerang para penghuni perkemahan dan merusak bangunan yang ada di sana. Percy dan Annabeth lalu berusaha menyerang balik dan mencari kelemahan banteng itu. Mereka lalu berpencar. Percy lalu berusaha mengalihkan perhatian banteng itu dan menyuruh Annabeth menyerang banteng itu dari belakang. Tombak yang dipakai Annabeth hancur, dirusak oleh alat penggiling yang berada di dalam tubuh si banteng. Clarissa berusaha membantu dengan melompat ke arah punggung si banteng lalu menusukan senjatanya. Tapi yang terjadi sama saja, senjatanya tidak mempan dan si banteng malah menjadi semakin marah dan melemparkan Clarissa dari punggungnya. Si banteng lalu mengincar Clarissa tetapi untung saja ditahan oleh Jason. Banteng itu lalu menyemburkan api dari dalam mulutnya dan karena Cyclops tahan terhadap api, Jason terlihat baik-baik saja. Percy lalu menggunakan rantai untuk mengingkat banteng itu di pohon. Rupanya rantai itu tidak cukup kuat yang membuat Percy terseret. Percy akhirnya bisa membunuh banteng itu dengan melemparkan pedangnya ke dalam mulut si banteng dan mengenai sumber kekuatan si banteng hingga membuat banteng itu rusak dan kemudian meledak. Percy yang masih belum sempurna sadar lalu dikagetkan dengan kehadiran Luke. Luke lalu menceritakan mengenai sebuah ramalan kepada Percy. Dan jika Percy ingin mengetahui ramalan itu sebaiknya Percy langsung menanyakan hal itu kepada Siron. Luke yang melihat ekspresi keheranan Percy hanya maklum karena dia sudah mengetahui kalau Siron terlalu banyak merahasiakan sesuatu pada mereka yang berada di perkemahan. Setelah mengatakan itu, Luke lalu pergi meninggalkan Percy. Sisi perkemahan lalu berusaha menceritahu bagaimana bisa banteng itu menembus pelindung perkemahan. Mereka lalu memeriksa keadaan pohon Thalia dan mengetahui kalau pohon itu telah diracun. Percy lalu berdatang dan menjelaskan kalau Luke adalah orang yang memberi racun pada pohon Thalia karena Luke tahu itu adalah satu-satunya cara untuk membuat semua darah campuran yang ada menjadi rentan untuk diserang dan dapat dibunuh dengan mudah oleh para titan yang memang selama ini mengincar mereka. Percy yang penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Luke lalu mendatangi Siron untuk bertanya tentang ramalan yang menyebutkan dia di dalamnya. Siron sebenarnya tidak ingin memberitakan ramalan itu pada Percy. Tetapi karena Percy sudah mengetahuinya, Siron lalu membawa Percy untuk menemui Delphi, peramal yang akan menjelaskan isi ramalan itu pada Percy. Delphi lalu menjelaskan kalau Kronos akan bangkit untuk membelas dendam pada Olimpus dan dunia. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia adalah anak berdarah campuran dari tiga dewa terkuat. Dan sejauh ini, anak berdarah campuran dari ketiga dewa itu adalah Percy. Setelah mendengar ramalan itu, Percy sangat khawatir kalau dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Kronos dan menyelamatkan Olimpus dari kehancuran. Di tempat lain, Anabeth dan Grover sedang mencari cara untuk menyembuhkan pohon Thalia. Anabeth lalu mendapat ide untuk mencari kain wal emas yang dapat menyembuhkan apapun. Dia lalu membawa kabar itu ke Mr. D agar dapat menunjuk salah seorang di antara mereka yang bisa mendapatkan kain wal emas itu. Mr. D lalu mengumpulkan semua pohon diperkemahan. Dia lalu menjelaskan kalau dia akan menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin kelompok pencarian dan seorang satir yang secara alamiah tertarik dengan kain itu yang akan bertugas sebagai petunjuk jalan. Mr. D lalu menunjukkan Ignate sebagai satir yang akan menunjukkan jalan dan Clarissa sebagai pemimpin kelompok pencarian. Sebelum pergi, Percy lalu menemui Clarissa untuk mengingatkannya kalau Luke berada di luar sana dan dia juga mengincar kain wal emas itu. Clarissa tidak mempedulikan perkataan Percy dan bersiap-siap untuk pergi melakukan pencarian. Percy lalu memutuskan untuk ikut pergi melakukan pencarian kain wal emas itu. Dia lalu mengajak Annabeth dan Grover bersamanya. Grover awalnya menolak karena dia merasa Percy melakukan itu karena tidak terima selalu berada di bawah peringkat Clarissa. Percy menjelaskan apa yang dikatakan oleh Pramal pada Grover kalau dia disebutkan dalam pencarian kain wal emas yang akan menentukan nasib Olympus ke depannya. Setelah mendengar penjelasan Percy, Grover setuju untuk menemaninya. Mereka lalu menyusun rencana untuk menyelinap keluar perkemahan dan melewati rejgu penjaga. Tetapi Tyson datang membuat suara ribut yang membuat mereka pun ketahuan. Tyson meminta kepada Percy untuk ikut melakukan pencarian. Percy dan Annabeth awalnya menolak karena hal itu bisa sangat berbahaya. Tyson lalu menjelaskan kalau kain wal emas itu dijaga oleh Polyphemus, Cyclops yang pernah menangkap Odysseus. Grover yang mendengar itu lalu menawarkan kepada Percy kalau dia bersedia untuk pergi jika Tyson ikut bersama mereka karena dia tidak mau dibunuh oleh Polyphemus. Mereka lalu menuju Florida Selatan dengan menggunakan taksi yang disebut dengan kereta terkutuk. Sopir taksi itu lalu mengatakan tentang sesuatu ramalan yang menyebutkan Percy di dalamnya. Percy yang ingin tahu lebih mengenai ramalan itu lalu mengancip akan membuang mata yang sangat berharga milik para sopir itu jika mereka tidak memberitahu mengenai ramalan yang mereka bicarakan. Para sopir taksi itu lalu menyebutkan angka 30, 31, 75, 12 dan mereka berkata jika waktunya tiba Percy akan mengetahui arti dari angka angka itu. Mereka lalu diturunkan di Washington karena kekurangan uang. Setelah membeli minuman mereka lalu pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh anak buah Luke dan menculik Grover. Hal itu membuat mereka mengetahui kalau Luke juga mengincar kain wal emas itu. Mereka lalu mencari cara untuk menemukan Luke dan Annabeth mempunyai ide untuk menanyikan hal itu pada Hermes, ayah Luke. Hermes mengelola sebuah tempat pengiriman barang karena memang dia bertugas untuk mengenarkan pesan dari para dewa. Setelah mendengar penjelasan dari Percy Hermes bersedia untuk membantu mencari keberadaan Luke. Selain itu ia juga memberikan alat-alat yang dirasa akan dapat digunakan jika nantinya mereka bertarung. Dengan bantuan tongkat ularnya Hermes menjelaskan kalau Luke sedang berada di sebuah kapal bernama Andromeda yang baru saja berlayar. Sebelum berpisah Hermes menentik pesan pada Percy untuk disampaikan pada Luke. Hermes mengatakan kalau dia maklum kalau Luke marah padanya dan dia harap Luke tidak marah pada dunia karena itu bisa merugikan bagi dirinya sendiri. Percy lalu mengucapkan terima kasih dan berjanji akan menyampaikan pesan itu pada Luke. Mereka kemudian pergi untuk melanjutkan perjalanan. Mereka lalu berhasil menemukan kapal Luke yang sudah berlayar. Tyson lalu meminta ayahnya Poseidon untuk membantu mereka agar bisa diantar ke kapal itu. Percy meragukan kalau Poseidon akan mendengar permintaan Tyson. Tetapi kemudian mereka dikagetkan dengan kemunculan sekor hipokamus yang lalu mengantar mereka ke kapal Luke. Tyson berkata kepada Percy ia hanya harus meminta karena ayah mereka adalah Dewala dan dia tidak boleh meremehkan itu. Sesampainya di kapal mereka lalu diam-diam mencari keberadaan Grover dan menemukan kalau beberapa teman mereka telah berpihak pada Luke. Karena terlalu berisik mereka lalu ditemukan oleh Luke. Luke lalu menjelaskan kalau ia sekarang sudah mendapatkan peti yang menyimpan jasad Kronos dan membutuhkan kain wal emas untuk membangkitkannya. Percy dan Annabeth yang tahu akibat dan perbuatan Luke bisa membahayakan mereka semua lalu berusaha membujuknya. Tapi Luke tidak bergeming dan memerintahkan untuk memasukkan Annabeth, Tyson, dan Percy ke dalam penjara. Annabeth lalu menyalahkan Tyson yang membuat mereka semua ditahan. Percy mencoba membelanya dan lalu mencari cara untuk keluar dari penjara itu. Percy lalu teringat dengan setelotip ajaib yang diberikan Hermes padanya. Dia lalu menggunakan kekuatannya untuk mengambil solotip itu dari dalam tasnya. Percy menggunakan gelombang laut untuk membuat kapal bergoyang sehingga Annabeth bisa mengambil tas mereka. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan tas Percy. Percy lalu menggunakan solotip itu dan membuat lubang di pintu penjara yang membuat mereka semua akhirnya bebas. Mereka lalu mencoba untuk menyelamatkan diri dari tempat itu. Percy lalu meminta Annabeth dan Grover untuk pergi ke sekoci penyelamat dan dia akan mengalihkan perhatian. Percy akhirnya terjebak tetapi Tyson dan Annabeth berhasil membawa kabur sekoci penyelamat dari kapal itu. Luke kembali mengajak Percy untuk bergabung dengan pasukannya tetapi Percy menolak dan menggunakan kekuatan airnya untuk kabur. Annabeth dan Tyson lalu menggunakan semprotan pengendali angin yang diberikan oleh Hermes untuk menggerakkan sekoci itu. Percy lalu melarikan diri dengan gelombang yang dia buat. Luke berusaha mengejarnya tetapi Percy menghalanginya dan membuang Luke ke laut. Percy lalu menyuslah Annabeth dan Tyson. Di tengah perjalanan menuju segitiga bermuda efek dari kabur Tyson sudah menghilang dan dia kembali menjadi Cyclops. Annabeth lalu menyuruhnya untuk menggunakannya lagi karena dia tidak terlalu nyaman dengan kondisi Tyson sebagai Cyclops. Percy lalu memberikan Tyson kesempatan untuk mengemudi karena dia ingin berbicara dengan Annabeth. Percy bertanya mengapa Annabeth begitu tidak menyukai Tyson yang tidak pernah melakukan kesalahan padanya. Annabeth lalu bercerita kejadian ketika telah dibunuh oleh Cyclops dan sejak saat itu dia sangat membenci Cyclops karena telah membunuh teman baiknya. Percy akhirnya paham dan dia meminta maaf karena telah curiga pada Annabeth. Mereka pun sampai di segitiga bermuda dan sekoci mereka tiba-tiba berhenti karena Tyson menjatuhkan semprotan angin yang dipegangnya. Tidak lama setelah itu mereka lalu merasakan ada sesuatu yang bergerak di bawah laut. Rupanya itu adalah Saribdis monster yang menjaga segitiga bermuda dan selalu menelan apa saja yang melewati perairan itu. Mereka mencoba melarikan diri tapi tidak berhasil dan akhirnya mereka ditelan dan masuk dalam perut monster itu. Di dalam perut monster itu mereka lalu mendengar suara wanita berteriak. Mereka lalu mendatangi sumber suara itu dan rupanya mereka menemukan Clarissa dengan para anak buah zombie-nya yang sedang berusaha melarikan diri dari dalam perut monster itu. Percy lalu memberikan ide untuk menembakkan senjata dari dalam sehingga nantinya mereka bisa keluar lewat usus monster itu. Clarissa lalu menyuruh awaknya untuk bersembunyi di bawah kapal dan dia sendiri akan mengemudikan kapalnya. Percy lalu mulai menembakkan senjatanya hingga membuat lubang di lambung monster itu. Clarissa yang melihat kesempatan lalu segera mengemudikan kapalnya menuju lubang yang dibuat oleh Percy. Mereka akhirnya berhasil keluar dan kembali ke permukaan untuk melanjutkan perjalanan. Clarissa lalu menyuruh anak buahnya untuk bergerak menuju barat laut. Tetapi Percy mencegahnya karena dari penglihatannya dia melihat arah tujuan akhir dari kapal Clarissa akan sampai di Florida dan bukan itu tempat dimana mereka akan menemukan kain wal emas. Percy bisa melihat galis peta yang menunjukkan angka 30, 31, 75, 12 dan teringat akan perkataan dari para sopir taksi yang pernah mengantarnya. Dan menurut Percy mereka harus mengikuti arah itu jika ingin menemukan kain wal emas yang mereka cari. Clarissa lalu menyuruh krunya untuk mengikuti koordinat yang disebutkan Percy. Mereka akhirnya melihat pulau tempat Polyphemus tinggal. Di tengah perjalanan Tyson lalu bercerita kalau pulau itu dibangun oleh Dewi Sirke. Tetapi pada saat pembukaan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Karena banyaknya jarak campuran yang datang membuat Polyphemus menyantap mereka semua. Dan sejak saat itu pulau itu tidak pernah didatangi lagi oleh pengunjung. Kru Clarissa menyarankan untuk memutar balik kapal dan menghentikan pencarian. Tetapi Clarissa menyuruh krunya untuk mencari tempat berlabuh karena pencarian itu akan tetap dilanjutkan. Mereka akhirnya berlabuh. Kondisi pulau itu sangat tidak terawat. Percy lalu menemukan jalan masuk yang akan membawa mereka menuju tempat tinggal Polyphemus. Mereka lalu berhasil menemukan tempat tinggal Polyphemus dan menemukan Grover di sana. Grover sedang menyamar menjadi Cyclops yang membuat Polyphemus tidak bisa memakannya. Mereka kemudian menyusun rencana untuk mengambil kain wal emas dari tangan Polyphemus. Grover akan mengalihkan perhatiannya dan Clarissa akan mengambil kain wal emas itu. Setengah berusaha mengambil kain wal emas Polyphemus selalu menjadiri keberadaan mereka. Clarissa dan Percy lalu berusaha kabur tapi dihalangnya oleh Polyphemus. Tyson lalu muncul dan berusaha untuk memujuk Polyphemus. Percy lalu menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kain wal emasnya. Polyphemus yang marah lalu memukul Tyson hingga terlempar. Mereka lalu berusaha membawa kabur kain itu. Akhirnya setelah susah payah mereka berhasil keluar dengan membawa kain wal emas Polyphemus. Di pintu keluar rupanya Luke dan pasukannya telah menunggu mereka. Luke lalu meminta Percy untuk menyerahkan kain wal emas itu. Percy menolak. Luke yang marah lalu mengambil panah dan menembakannya ke arah Percy. Tyson lalu melempat dan terkena panah dari Luke. Dia terluka parah dan jatuh dari atas jurang. Luke lalu membawa Percy dan yang lainnya ke kapal karena dia ingin mereka semua menyaksikan kebanggitan Kronos dan jatuhnya Olympus. Percy seperti tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi karena dia merasa dia terjadi gagal menjadi saudara dan menjadi penyebab peruntuhnya Olympus. Annabeth, Grover, dan Clarice lalu berusaha menyakinkan Percy kalau dia tidak harus sepenuhnya percaya pada ramalan. Mereka juga percaya di saat yang genting seperti ini Percy perlu menguatkan Giri untuk menjadi pemimpin bagi mereka semua. Percy lalu berusaha untuk melepaskan ikatan mereka. Menggunakan pedangnya dia lalu berhasil memotong tali yang mengingkat tangan Grover dan mereka pun berhasil kabur. Sementara itu Luke dan pasukannya sedang berusaha untuk membangkitkan Kronos menggunakan kain wal emas. Peti jenazah Kronos lalu bercahaya ketika kain wal emas itu menyentuhnya. Percy lalu berlari untuk mengambil kain wal emas itu sebelum Kronos benar-benar bangkit tapi ia dihalangnya oleh Luke. Luke lalu berusaha membunuh Percy menggunakan pedang Poseidon tetapi kemudian Tyson muncul dan menghalanginya. Tyson lalu bercerita ketika Luke menembaknya ia terjatuh ke air dan sama seperti Percy airnya bisa menyembuhkannya. Percy sangat bahagia ketika ia mengetahui saudaranya itu baik-baik saja. Luke lalu berhasil membangkitkan Kronos dan tidak lama kemudian peti itu seperti meledak dan mereka semua melihat anggota tubuh Kronos berterbangan kemana-mana. Luke kemudian tersenyum sinis dan sangat senang mengetahui rencananya berhasil. Luke lalu menghadap Kronos dan mengatakan kalau dia adalah orang yang membangkitkan Kronos. Kronos yang kejam lalu mengangkatnya dan menelannya mentah-mentah disaksikan oleh semua orang. Mereka semua lalu lari menyelamatkan diri karena tidak ingin terbunuh. Percy lalu mengambil pedangnya untuk melawan Kronos. Kronos yang mengetahui ramalan itu lalu berusaha mengambil pedang milik Percy karena dia tahu pedang itu bisa membunuhnya. Percy lalu berusaha melawan Kronos dengan sekuat tenaga dan akhirnya dia berhasil membunuh Kronos dan menyelamatkan mereka semua. Pasukan Luke lalu pergi melarikan diri. Anabit yang lengah tiba-tiba saja diserang oleh hewan peliharaan Luke hingga sekarat. Clarice dan Grover lalu menyerang makhluk itu dan berhasil membunuhnya. Percy lalu menggunakan kain wool emas itu untuk menyembuhkan luka Anabit dan berhasil membuatnya sembuh. Percy lalu menyerahkan kain wool emas itu pada Clarice karena dia tahu misi itu adalah misi pencarian milik Clarice dan dia tidak mau merusaknya. Mereka lalu pulang bersama dan dengan kekuatan kain wool emas itu mereka berhasil menyelamatkan pohon Thalia dan membuat pelindung perkemahan kembali seperti sedia kalah. Tetapi yang terjadi selanjutnya terlebih mengejutkan. Thalia ternyata kembali hidup. Percy lalu berpikir jangan-jangan ramalan itu bukanlah untuknya tetapi untuk Thalia. Karena sekarang anak berdarah campuran dari tiga diwa terkuat bukan hanya dirinya sendiri dan film pun selesai. Rating yang diberikan IMDB pada film ini adalah 5,8 per 10. Sekian review dari saya. Silahkan tinggal dengan komen di bawah jika ada film yang ingin direview selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you next time.